Gua uangnya di meja ya? Ya! Da! Ida! Da! Aduh, ibu apaan sih kagetin aja? Eh, malah mainan handphone. Tuh liat! Piring kotor lumpuk. Bantuin ibu kek cuciin. Males lah, bu ah. Orang lagi pewe juga, lagi tangguh, lagi SMS-an. Males banget sih kamu. Kamu kan liat dari subuh ibu udah kerja. Kamu boro-boro bantuin ibu. Ya makanya bu, cari orang buat bantuin ibu. Cari pembantu, jangan Ida. Astagfirullahaladzim, Ida. Duit buat kita makan aja, kadang ada, kadang enggak. Terus kalo pake pembantu ibu bayarnya pake apaan? Udah cepetan cuciin. Bu, ibu, iiiih. Ibu kenapa? Tuh, buruan cuciin. Ntar keburu orang dateng, enggak ada piring bersih. Bu, ini banyak banget, bu. Ogah, ibu aja nyuci. Ya ampun dah, ibu kan lagi masak. Iiiih. Seterlaluan kamu, Ida. Bu, asal ibu tau, ibu ya. Ida tuh bukan pembantu, bu. Ida tuh anak ibu. Ida kan kepengen, bu. Kayak anak-anak yang lain. Jalan-jalan ke mall, pake baju keren, main-main. Ini masih tuh cuci piring. Ida tuh bukan pembantu, bu. Ida, sadar, dak. Kamu itu cuma anak jarna miskin. Itu nasib ibu. Kenapa jadi... Seolah-olah nasib. Ida. Nangis deh, nangis. Nangis bulu kerjaan nih, Udus. Ida. Se mattersional. Okay, maybe. Ima you, Ida. I helps you. Ooh loan. mau tembak tad sources? Uh коли langко lagi tadi. PembaMan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Tito Ibu kenapa nangis Gak apa-apa to Tadi habis ngiris bawang Mau makan apa ngopi Makan bu, lapar Pake apa? Pake telur dadar Tepe Tepe enggak usah lah, sayur boleh Iya udah, ntar ibu ambilin Iya bu Andeh Terima kasih ya bu Ida mana? Ida Ya, paling juga main di kosannya si Rosy Bu Tolong dikasih tau sama Ida Aku tuh sebenernya rada takut kalo Ida salah gaul Susah, masih tau Ida Kan kalo dibilangin sama Ibu ngelawan terus Yaudah, makan deh Ibu tinggal ya Yaudah kok belum balik nanti dicariin bos kamu marah deh dia tanggunglah bu sebentar lagi si ida sih gak usah ditungguin dia pulangnya pasti malem Alhamdulillah panjang umur tuh dari tadi ditungguin sama si Tito ngapain bang kesini sorry mana dah maaf nggak denger emang ida bilang apa ngapain kesini dipake Bang kalau denger kupingnya Hai Anu oh iya katanya kamu mau cari kerjaan kan Iya kenapa jadi gini di tempat aku kerja tempatnya Pak Yuh lagi nyari pembantu kamu mau ndak sebentar ya dak assalamualaikum halo pak iya tadi aku udah showroom pak cuma katanya yang warna biru belum ada nanti orang showroomnya udah ngakabarin lagi kalau misalnya memang sudah datang iya Pak baik hai 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 jadi orang kaya sekarang bukan gadis miskin lagi ini mobil indah indah temen banget Eh, apaan sih ibu ngagetin mulu kerjaannya? Eh, itu sih Tito pamit malah cengang-ngas cengangnya selamun melulu Pulang-pulang aja kali Tidak, gak boleh gitu sama orang tua nanti kualat loh Eh, Bang Tito, gak usah pake sauna-saat segala deh Kayak Pak Ustaz aja Nah, gini kalau mau pulang pulang aja Ini warung udah bertutup udah malem Yaudah, aku pamit Bu, pulang bu, Assalamualaikum Ih, judes amat sih sama Tito Gak boleh gitu kan, kasian Kalau kamu gak suka sama dia, gak apa-apa Tapi kan dia kesini minum kopi, makan Jangan, kalau kamu judes terus begitu Lama-lama bisa abis yang makan di warung ibu Bodoh Ida, janganlah dak Ibu gak setuju ah kalau kamu jadi pembantu Bu, bu, udah bu ya Jangan ikut campur lagi bu Ini tuh udah keputusan idah Lagi ini dia tuh bosan, bu Cuma kerja di warung aja Gak ada uangnya, jorok Apaan sih tuh? Astagfirullahaladzim Ida, kamu kan anak ibu Bodoh Wah, kalau bukan kamu terus siapa yang membantu ibu di warung? Siapannya suruh aja orang Lagian, bu, siapa juga siapa yang pengen di... ibu? Astagfirullahaladzim Keterlaluan menurut kamu, Ida Minggir gak? Minggir Ya Allah Ampunilah hamba dan anak hamba indah Dimanapun dia berada saat ini Lindungilah dia, ya Allah Karena hamba tidak dapat lagi melindungi dia Tidak ada duka yang abadi Jaga dia selalu, ya Allah Tidak ada sepi mentahimu selamanya Malam kan berakhir Hari kan berganti Takdir hidup kan dijalani Bagus kan dah rumahnya Lega Nah, itu dia Ibu Nuka Ibu Nuka itu istrinya Pak Wahyu Orangnya baik banget Pasti kamu bakal diterima kerja di sini Udah lama nunggu ya? Tidak apa, bu Bu, ini Ida yang sering saya ceritain itu lho, bu Saya bun Nuka Tito sering cerita soal kamu Berhubung Tito udah kenal deket sama kamu Juga ibu kamu Jadi saya merasa tenang Untuk terima kamu kerja di sini Jadi ibu terima saya kerja di sini Kamu saya terima Dan mulai hari ini Kamu sudah boleh mulai bekerja Makasih ya, bu Tunggu sebentar ya Saya mau ambilin kunci kamar untuk kamu Ya kan, bener kan? Gunung itu baik Tuh dia Pak Wahyu baru nongol Sayang Jangan lupa sholat sama makannya ya Iya dong Eh, Pak Biarin aja Ya sudah, aku mau kerja ya Iya, sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Tid Belum banget sih dia Ya Allah Berikan aku jodoh yang sayang kepadaku Ya Allah Yang bisa menerima aku apa adanya Menerima segala kekuranganku Ya Allah Amin Dan mudahan doa aku dikabulkan Allah Kamu bisa jodohku yang secantik ida Udah jam saan tuh Eh, aku mau ngapain kamu Bang Tito Mau ngapain kamu sama Pak Wahyu Kamu tau kan bunuh ke lagi tidur di rumah orang tuanya Iya Bang, tau Iya Pak Kamu mau aneh-aneh sama Pak Wahyu ya Bergi Bergi nyomong Ibu bangun Ibu Ayo aja kalian berdua pergi dari sini Pak tolong jangan usir kami Pak Diam kamu Kamu tega mas Ah Kan budet ya Cepetan Pergi Cepetan pergi Ida tolong dah Ayo tunggu apa lagi Ida 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 Iya Bang Iya Bang Iya Bang, kenapa Bang Astagfirullahaladzim Ida Kamu nih akhir-akhir ini kenapa nih Suka aneh tau gak Yaudah aku telepon bunuh ke Eh Bang Bang, jangan, jangan, jangan Jangan Bang, tolong Bang, jangan Bang Jadi 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 selama ini Aku tuh suka gak sadar diri gitu Bang Iya Aku tuh suka kayak Kayak ngelamun gitu karena Karena aku kesambet Kesambet? Bang 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 itu tau kan Pohon yang ada di taman itu yang angker Nah Rosi pernah bilang sama Ida Jangan pernah deket-reket pohon itu Berapa hari yang lalu Ida tuh main ke taman Dan Ida gak sengaja deket sama pohon itu Jadi Menurut Ida Selama ini Ida suka gak sadar Atau ngamun itu Mungkin karena Ida kesambet Bang Jadi Ida Suka gak sadar diri Gitu Bang Abang Abang jangan cerita-cerita ya Sama bunuh ke Lagian Abang gak kasihan apa Kalau misalkan Ida dipecat sama bunuh ke Alhamdulillah Sekarang Ida udah sadar Ketepu Berhasil Aduh Kes banget cepat kayak ginian Ida dipecat sama bunuh ke Sayang ini buahnya ya Apa nih Oh apa Kamu tau aja Makasih sayang ya Iya dong Jangan lupa dihabisin buahnya Iya Yaudah aku berangkat ya Iya sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Teti ya Iya Ida Kamu kok belum bersih-bersih juga dari tadi Iya bu maaf bu Kamu tuh gimana sih Itu di dalam aja belum kamu sapuin Udah pindah kesini Kalau kerja tuh satu-satu Jadi gak terbengkalai Lanjutin kerjanya ya Iya bu Banget sih Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Ibu belum pulang Belum pak Kayaknya masih di tempat pengajian Udah malam begini lagi Tok Iya pak Tolong jemput ibu ya tok Baik pak Di pasar minggu kan pak Iya Cepet ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Tolong bikinkan saya W dan Ronde ya Iya pak Cepet Oh iya pak Sekarang aku udah cantik Pasti dia terpikat Ini pawah yuk Saya buatkan wedang Rondinya Tidur lagi Dibuatin juga Pak Olah yuk Olah yuk Olah yuk Kamu apa-apaan sih Tumpah Ruh Ruh Bukan jadi basah semua Kamu gimana sih Dia tumpah semuanya Kalau sampai ibu tahu Bakalan marah dia Udah cepat bersihin Pagi yang orang lagi tidur enak Kayak main dibangunin segar Gimana sih Gimana sih Bukan ditolong Fek banget sih Assalamualaikum Salam Bu Biasa Kopi satu Eh iya pak Eh iya pak Nih apinya Kasih aku Ibu sehat Alhamdulillah Udah enakan Sehat Ibu udah bersalam dari Ida tuh Hah Ongkamu tok Loh Bener ku Demi Allah Masa sih Iya Ida bilang begitu Titip salam buat ibu Iya Hehehe Ida tuh sekarang udah berubah bu Jadi anak yang lebih baik Udah rajin sholat Masa sih tok Padahal dulu si Ida tuh Paling males Kalau disuruh maji Hehehe Mungkin karena bu nuka kali ya Dia tuh orangnya alim banget bu Baik banget Bener deh Hehehe Eh syukur alhamdulillah deh Mudah-mudahan gak tumpah Renang jengkolnya Kesukaan si Ida Ibu Wah apain sih Hehehe Ibu Kamu ngapain sih Nesili Ibu bawain Renang jengkol Kesenengan kamu Kan kamu suka banget Bikin malu aja Bikin malu aja Bikin malu aja Kenapa dibuang Iya iyalah dibuang Ngapain sih Bawa sumber jengkol segala Bikin malu aja Wah azim Ida Ibu pikir kamu udah berubah Bu Ibu pulang ya Ibu pulang dan jangan disini lagi Bikin malu aja Pulang cepetan Bikin malu aja siapa ibu itu top oh itu ibu kandungnya ida pak oh astaga ibu kamu iya pak bu kenalkan saya wahyu saya ibunya ida pak ibu udah ya ibu nggak usah sedih gitu ibu nggak usah nangis ida memang jadi pembantu bu di rumah ini tapi ibu tenang aja ya kebetulan majikan ida dua-dua baik jadi ibu nggak usah khawatir ya bu ya ibu nggak usah sedih ya iya bu insyaallah saya dan istri saya akan selalu baik sama ia ya sudah mari masuk dah ajak ibu kamu ya eh ada tamu ini ibunya ida iya bu ayo silahkan masuk ke dalam yuk ayo mari bu ayo ga usah sungkan ayo mari mari ida tolong buatin teh buat ibu kamu ya nggak usah ibu jangan repot-repot saya mau langsung pulang aja ayo kita makan sama-sama ayo bu nggak usah pak terima kasih saya mau pamit pulang aja bu warung saya nggak ada yang jaga ya sudah lah tolong kamu antarkan ibunya ida ya baik pak mari ibu permisi pak ibu Assalamualaikum ibu ibu kok keliatannya sedih ibu lagi ada masalah ya ya tok tapi ibu nggak bisa ceritakan maaf nggak maksudnya lancang cuma kalau ibu ada masalah ceritain aja ke aku anggap aja titain anak sendiri iya sejak bapaknya ida dan meninggal ibu sendirian membesarkan si ida mungkin ini salah ibu juga kurang memberikan perhatian sama ida ibu kok ngomongnya gitu sih aku aku nggak paham kalau boleh ibu minta tolong nak titok tolong jagain ida ya ibu takut sepertinya dia tuh punya niat nggak baik kasih ya tok iya abi apa kabar sehat-sehat kan nunggu baru aja shalat isa mas lahyu lagi liat pameran bi enggak nggak ikut dirumah aja ntar ya bi dak tes saya mana dak iya ibu ini ibu udah halo iya ibu iya ibu iya ibu sebenernya penikahnya cuman belum sempet nih maaf ada sibuk makasih ya makasih ya halo bi tolongnya udah dulu ya lu kok ngantuk banget nih salam sama umi ya bi ya assalamualaikum iya ibu iya ibu ada apa aduh saya ngantuk banget nanti kalo bapak udah pulang jangan lupa bukain pintu ya iya ibu ibu tenang aja iya ibu saya mau tidur dulu nanti tolong jagain ida ya sepertinya dia tuh punya niat nggak baik suara apa ya aduh apa situ karung susah aja malam-malam si pok kamu cari ini mas sekarang aku tanya sama kamu kenapa kamu punya karung yang isinya ular kayak begini itu ular guna-guna ular guna-guna itu akan masuk ke rumah ini dan membuat papayu bangkrut iya benar kamu tau dari mana kalo ini ular guna-guna iya iya sebenernya sebenernya aku nggak mau cerita ini jadi semenjak aku sholat aku nggak tau kenapa aku kayak ngerasa aku punya indera ke-6 bang dan tiba-tiba aku bermimpi kalo ular ibu akan masuk ke rumah ini dan membuat papayu bangkrut bang makanya aku sengaja nyari ular itu untuk membuangnya bang Tito bang Tito nggak percaya juga nggak apa-apa kok aku cuma niatan yang ngebantuk warga ini iya kita buang aja jadi bang Tito percaya kan sama aku iya percaya iya yuk kita buang yuk pokok tutup assalamualaikum ibu assalamualaikum walaikumsalam ibu Siti ibu ibu sekarang nggak usah sedih ida tuh nggak ada niat jahat bu aku yang buktiin sendiri justru dia malah mau menolong pak wahyu maksud kamu? ida sekarang punya indera ke-6 bu dia bisa mimpi dan melihat apa yang akan terjadi Astaghfirullahaladzim nggak bener itu tok eh bener bu mimpinya jadi kenyataan kok aduh mimpi apa? ida tuh tau ada orang yang mau ngirim ular ke pak wahyu mungkin kalau nggak ada ida bunuhku udah mati di patok ular bu Astaghfirullahaladzim beneran bu saya lihat sendiri ular itu ular berbisa ular kobra gitu lho bu aduh bu kita tuh udah nggak boleh sedih lagi justru harusnya bersyukur bu ida udah berubah dia mau menolong sesama kan dia bilang sama aku bu supaya jangan cerita ke orang-orang dia nggak mau dianggap dirinya tuh sakti padahal kan hebat ibu pak lawan ya toh ya Allah tito kamu pasti sudah jatuh hati sama ida sehingga kamu udah sekali ditipu ida aku yakin dia boleh mau menyelamatkan buruhku tapi mau berbuat jahat emang ida ndak hebat ya hebat kan bu kok ibu malah sedih pokoknya jangan lupa traktir-traktir ya kalau dapet ya oke meres nah aja toh hati-hati di jalan ya iya pak nggak usah ngebut-ngebut saya udah pernah ngebut kalau bawa ibu harus dong sayang aku larisan dulu ya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam mari pak ya hati-hati ya toh bagus sekarang pak wahyu sendiri yang di rumah dan ini hari ketujuh dia minum peremuan mahal dah tolong bikinkan kopi iya pak saya buatkan ini kopinya pak iya terimakasih ya ih malah dicuekin lagi ini kopinya pak iya terimakasih ya ih kopinya diminum dulu humpung masih hangat iya iya hmm kenakamu mas kenakamu mas nih kenapa jadi gerah begini nih kenapa nih bandannya kok gerah banget sih eh masih ada disini gak iya pak saya masih disini dah kamu cantik sekali dah iya kamu khuna aja sih hmm Terima kasih telah menonton 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 Demi Allah Terima kasih telah menonton 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 Bu Terima kasih telah menonton 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 Waktu Ibu Ida datang dan dia menjelaskan soal Ida, aku mau percaya begitu aja, karena aku yakin suamiku yang paling baik ini pasti setia. Tapi kenyataannya mana? Kami ada di rumah tangga kita. Maafkan aku, Kak. Abi sama Umi udah tau soal ini. Sebaiknya kamu pergi, Mas. Sebelum Abi dan Umi datang dan mereka sangat kecewa sama kamu. Kak, tolong aku, Kak. Maafin aku, Kak. Maka dari itu kamu sekarang pergilah, Mas. Dan jangan pernah kamu datang lagi ke rumah ini. Maksud kamu? Aku minta cerai. Tolong, Kak. Tolong maafkan aku. Mas. 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 Jadi kamu tahu, Tok? Maafin saya, Bu. Kenapa kamu nggak bilang sih kalau ide itu meraih suamiku? Sebenarnya saya nggak yakin, Bu. Saya pikir itu ide sudah berubah menjadi baik. Ternyata itu semua cuma kedokan. Bu, saya benar-benar minta maaf. Semua ini gara-gara saya, Bu. Saya membawa Ida ke kehidupan Ibu dan semua sekarang jadi berantakan seperti ini. Kamu nggak salah, Tok. Yang salah memang suamiku. Dia aja yang nggak bisa menangan godaan. Dan seharusnya aku nggak gitu percaya sama Ida. Bu Nuka, saya mohon, Bu. Maafkan kesalahan-kesalahan Ida. Kasian dia, Bu. Saya berterima kasih sekali sama Bu Siti. Sudah mengingatkan hal ini. Saya nggak bisa maafin kelakuan Ida. Yang sudah tega merebut suami saya. Yang saya nggak percaya kalau Ida itu anak baik. Tapi apa di balik itu semua? Dia tega ngancurin rumah tangan saya, Bu. Ibu seorang wanita, kan? Ibu pasti bisa ngerasain. Gimana sakitnya kehilangan seorang suami. Orang yang kita sayangi. Iya, Bu. Saya mengerti perasaan Ibu. Pasti sakit sekali rasanya. Saya juga sedih sekali, Bu. Saya merasa kehilangan anak. Dia tidak seperti anak yang saya besarkan. Mungkin salah saya, Bu. Tidak bisa mendidik anak saya. Bukan salah, Ibu. Tapi anak Ibu aja yang nggak tahu gimana cara membalas Budi. Dia bukan anak kecil lagi. Dia udah dewasa. Dan saya, aku nggak akan pernah maafin dia. Kamu pikir kamu siapa? Bisa saya anak yang ngustir aku. Untung, aku udah buat kunci duplikat rumah ini. Dan sekarang, saatnya aku membalas dendam aku. Ya Allah, jika rejikiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Dan jika rejikiku ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Memang anak-anak-anak. selamat menikmati selamat menikmati kenapa Ros, kok kamu nangis-nangis begini maafin Ida Bu iya Ida kenapa Ida kenapa Rosy ayo masuk rumah sakit Bu ya Allah terus sekarang gimana keadaannya kenapa dia bisa masuk rumah sakit Rosy dan Ida gawat Bu yaudah kita ke rumah sakit sebentar Ida Ida anak Ibu ya Allah Ida ini sayang ini Ibu Nina Ibu kenapa Ida begini Bu Ida nggak bisa lihat Bu sabar ya sayang ya nanti juga sembuh ya sekarang sekarang i-i-da putamu sabar dah Ibu kita bisa bicara di luar Bu sebentar Bu Ibu keluar dulu ya sayang ya nanti Ibu kesini lagi iya Ibu saya harus bersuturan sama Ibu apa putri saya nggak bisa sembuh dok anak Ibu sudah tidak ada harapan lagi tapi dia masih bernafas kan dok masih bisa sadar kan dok ini yang agak aneh Bu menurut analisa medis putri Ibu seharusnya sudah sudah meninggal dok maaf maafkan saya Bu putri Ibu hanya tinggal menunggu waktu kapan dipanggil Tuhan tapi ini sudah berhari-hari dokter anak saya dalam keadaan hidup dan mati mungkin Ida masih belum bisa ikhlas Bu dia masih punya hutang maaf ya Allah yang maafkan ampun ampun yang tidak dapat mendidik putri Ibu yang tidak dapat mendidik putri Ibu dengan baik ya Allah semua yang ia alami asik karena kesalahan hamba ya Allah ku percaya hati oleh karena itu hamba mohon ya Allah selamatkan putri hamba ya Allah berikan dia kesempatan berinsyok sebelum kau ambil dia jangan sampai kau ambil dia dalam keadaan belum berinsyok dan khusul khatibah ya Allah ampunlah Nida ya Allah berikan dia kesempatan untuk hidup ya Allah balikan dia ke jalan yang benar ya Allah hanya kepada muhamma memohon ya Allah karena hanya engkau yang memiliki segalanya ampun Nida ya Allah ampun putriku ya Allah kasihanlah dia ya Allah waktu berputar rembulan dan matahari bunga yang mekar akan layu akan mati sudah Tito silahkan keluar ada apa ya pak hari ini kamu bebas ada ibu ibu yang menjabit kamu untuk bebas siapa pak silahkan bunuh ke itu jadi ibu yang kiri mengacara untuk bebasin saya bu maafin saya ya harusnya dari dulu saya membebaskan kamu ternyata kamu gak besalah bunuh kan gak salah kok enggak tuh saya salah waktu itu saya keburu emosi dan dengar omongan Ida begitu aja udah lupain tuh sekarang saya sudah bisa berpikir jenih saya mau membebaskan kamu dan mau membantu bu Siti memang bu Siti kenapa bu ayo kita temuin dia ibu inang aku aku walaupun walaupun bukak Tito masih sayang terhadap anak yang saya lihat begitu besar yang ibu berikan kepada Ida hal ini menggerakkan hati saya untuk datang sini terima kasih buruk toh maafin idah ya bunuh kak Saya minta maaf ya Bu Saya sudah memaafkan kamu Bang Tito Minta maaf ya Bang Aku selalu maafin kamu Iya sayang ini ibu Lagian Bu siapa juga siapa pengen dilahir sama ibu Astagfirullahaladzim Minggir gak? Minggir Namun ku percaya Hati mayakini Semua akan indah Pada akhirnya Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terubah Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terubah Ida Aku tuh sebenernya rada takut kalo Ida salah gaul Susah ngasih tau Ida Kan kalo dibilangin sama ibu ngelawan terus Yaudah makan deh Ibu tinggal ya Jepul Ibu 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 kok belum balik nanti dicariin bos kamu marah deh dia tanggunglah bu sebentar lagi si Ida sih nggak usah ditungguin dia pulangnya pasti malem Alhamdulillah panjang umur tuh dari tadi ditungguin sama si Tito ngapain bang kesini sorry mana dah maaf wih nggak denger emang Ida bilang apa ngapain kesini dipake Bang kalau denger kupingnya nah iya no oh iya katanya kamu mau cari kerjaan kan Iya me kenapa jadi gini di tempat aku kerja tempatnya Pak Wahyu lagi nyari pembantu kamu mau ndak sebentar ada Assalamualaikum wala Pak Iya tadi aku udah sorum Pak cuma katanya yang warna biru belum ada nanti orang sorumnya kabarin lagi kalau misalnya memang mulia sudah dateng ya Pak baik hai deh sekarang menjadi orang kaya sekarang bukan gadis miskin lagi ini mobil ida ida temen banget Eh, apaan sih Ibu ngagetin mulu kerjaannya? Itu sih Tito pamit malah cengang-ngas cengangnya sengamun melulu Pulang-pulang aja kali Tidak, gak boleh gitu sama orang tua, nanti kualat loh He, Bang Tito, gak usah pake sona sehat segala deh Kayak Pak Ustaz aja Nah, gini kamu pulang pulang aja Ini warung udah bertutup, udah malem Yaudah, aku pamit Pulang, Bu, Assalamualaikum Ih, judes amat sih sama Tito Gak boleh gitu kan, kasian Kalau kamu gak suka sama dia, gak apa-apa Tapi kan dia kesini minum kopi, makan Kalau kamu judis terus begitu Lama-lama bisa abis yang makan di warung Ibu Bodok Ida, janganlah, Da Ibu gak setuju ah kalau kamu jadi pembantu Bu, Bu, udah Bu ya Jangan ikut campur lagi, Bu Ini tuh udah keputusan Ida Lagian, Ida tuh bosan, Bu Cuma kerja di warung aja Gak ada uangnya, dorok Apaan sih tuh? Astagfirullahaladzim Ida, kamu kan anak Ibu Bodoh Wah, kalau bukan kamu terus Siapa yang mau bantu Ibu di warung? Siapannya suruh aja orang Lagian, Bu, siapa juga siap pengen di... Ibu Astagfirullahaladzim Keterlaluan menurut kamu, Ida Minggir gak? Minggir Ya Allah Ampunilah hamba dan anak hamba Indah Dimanapun dia berada saat ini Lindungilah dia, Ya Allah Karena hamba tidak dapat lagi melindungi dia Dia ada duka yang abadi Jaga dia selalu, Ya Allah Dia ada sepi Mertaimu selamanya Malam kan berakhir Hari kan berganti Takdir hidup Kan dijalani Bagus kan dah rumahnya Lega Buangnya di meja ya Ya Da Ida Aduh Ibu apaan sih kagetin aja Malah mainan handphone Tuh liat Piring kotor lumpuk Bantuin Ibu Kayak cuciin Males ya Bu Orang lagi pewe juga Lagi tangguh Lagi SMS-an Males banget sih kamu Kamu kan liat Dari subuh Ibu udah kerja Kamu boro-boro Bantuin Ibu Ya makanya Bu Cari orang buat bantuin Ibu Cari pembantu Jangan Ida Astagfirullahaladzim Ida Duit buat kita makan aja Kadang ada Kadang enggak Terus kalo pake pembantu Ibu bayarnya pake apaan Udah cepetan cuciin Ibu 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 Tuh Buruan cuciin Ntar keburu orang dateng Gak ada piring bersih Ibu ini banyak banget Bu Oga Ibu aja nyuci Ya ampun dah Ibu kan lagi masak Ih Terlaluan kamu Ida Bu Asal ibu tau bu ya Ida tuh bukan pembantu bu Ida tuh anak ibu Ida kan kepingin bu Kayak anak-anak yang lain Jalan-jalan ke mall Pake baju keren Main-main Ini masu cuci piring Ida tuh bukan pembantu bu Ida Sadar dak Kamu itu cuma anak jalan miskin Itu nasib ibu Kenapa jadi Jangan lupa Nasib Ida Nangis deh nangis Nangis bulu kerjaan nih Ida Tidak Pasan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Tito Ibu kenapa nangis Gak apa-apa tuh Tadi abis ngiris bawang Mau makan apelang kopi Makan bu Laper Pake apa? Pake telur dadar Tepe Tepe in dausona Sayur boleh Iya udah Ntar ibu ambilin Iya bu Andeh Kasih ya bu Bu Ida mana? Ida Paling juga main Di kosannya si Rosi Bu Tolong dikasih tau Sama Ida Ida